Kisah Buaya Sinyulong atau Tomis Tomas Shlegeli'i mewakili kisah getir satwa liar di negeri ini. Setelah tersangkut jaring nelayan, ia diculik dari sungai Batanghari. Puluhan tahun berkubang limbah. Setelah diselamatkan petugas dan menumpang di tempat penyelamatan satwa atau TPS milik Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi, Kamis 25 Maret 2021, buaya ini direncanakan untuk dilepas liarkan. Petugas membawanya ke kawasan perlindungan buaya Sinyulong di Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Namun setibanya di sana, sejumlah warga datang, menolak buaya dilepas liarkan ke sungai. Ada buaya dari mana-mana dilepas di sini, lalu kami tidak ada pemberitahuan itu, itu yang kami persoalkan. Petugas terpaksa mencari tempat baru bagi Sinyulong. Setelah larut malam, rombongan baru mencapai Sungai Benu. Akhirnya, Sinyulong berhasil dilepas liarkan. Yang lebih menangani kegiatan penanganan konflik khususnya buaya itu sekitar lima kali. Dan itu terjadi sebagian besar di Kabupaten Tanggung Jabung Barat dan Tanggung Yamung Timur. Umumnya konflik yang terjadi ini karena jelajah buaya yang sudah terbuka, terkoneksi antar daerah kanal-kanal yang terbuka, sehingga buaya-buaya yang ada di habitatnya itu bisa sampai ke pemukiman karena terbukanya kanal-kanal yang ada di perkebunan. Selain menembagi kayu, pembalak kerap menangkapi Sinyulong. Para pendatang menolak kehadirannya di sungai. Kerap muncul konflik, memperparah ancaman kepunahannya di alam.